Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman sekalian Di dalam video pembelajaran kali ini Masih di pembelajaran bahasa Indonesia Saya ingin sedikit Menceritakan dulu Kita memasuki kompetensi dasar baru Yaitu resensi Memperbandingkan dua buku sestra yang berbeda Kebutuhannya adalah Kita harus memiliki Dua buku cerpen minimal Atau yang kedua, dua buku novel Nah, tetapi tenang saja Kalau teman-teman tidak memiliki novel Dalam bentuk cetak Kita punya website Atau kita punya situs dari Badan bahasa Badan bahasa itu menyediakan novel Dan juga cerpen gratis Yang bisa diunduh Dan itu tidak melanggar hak cipta Saya disini menekankan untuk tidak Apa namanya Tidak mengunduh novel Atau cerpen atau kumpulan cerpen Secara ilegal yang kemudian Hal itu akan berakibat terlanggarnya Hak cipta para pengarang Nah, rekan-rekan sekalian Apa sih resensi itu? Resensi itu Yang pertama teman-teman sekalian Adalah kegiatan untuk mengulas Mengulas sebuah buku Atau sebetulnya tidak cuma buku Tapi mengulas cerpen Atau mengulas karya seni Ya, cuma bedanya apa Dengan kritik karya Kalau kritik karya Kita masuk lebih jauh kepada pemaknaan Artinya, wah dari sebuah cerita Ada cerpen misalnya Cerpen ini berjudul Malin Kundang Nah, misalnya judulnya Malin Kundang Suatu hari Malin Kundang pergi berlayar Meninggalkan orang tuanya di desa Untuk berdagang di kota Tapi ternyata setelah Malin Kundang Kembali ke desa Malin Kundang menjadi Orang yang durhaka Kepada orang tuanya Sehingga orang tuanya Mengutuk Malin Kundang Berubah menjadi batu Nah, dalam hal ini Teman-teman sekalian Resensi itu Mencoba untuk mengungkap Apa motif kepenulisannya Apa dampaknya bagi masyarakat Mengapa orang harus membaca itu Sedangkan kalau kritik Kritik itu ditujukan untuk Mengulas sisi-sisi Lebih dalam lagi dari isinya Bagaimana penggunaan bahasanya Apa dampak jika cerita ini Dibaca oleh anak-anak Apa dampak jika cerita ini Tersebar di lingkungan masyarakat tertentu Misalnya lagi Bagaimana penokohan Malin Kundang disini Bagaimana sosok ibu Yang ada dalam cerita Malin Kundang Mengapa ceritanya Malin Kundang Pergi berlayar Bukan terbang dengan burung Atau bukan berjalan kaki Melintasi gunung Dan lain sebagainya Itulah kritik Tapi kalau resensi Tidak sedalam itu Resensi lagi-lagi ditujukan Untuk apa Untuk membuat pembaca Mempertimbangkan Akan membeli Atau membaca karya tersebut Atau tidak Sedangkan kritik Ditujukan bagi Pembaca yang justru Sudah membacanya Ya Contoh lain Kalau kita mau meresensi film Maka resensi itu ditujukan Agar orang yang mau Menonton film itu Memiliki gambaran Terhadap sebuah film Ya memiliki gambaran Terhadap film yang akan Dia tonton Apakah saya memutuskan Akan menonton film itu Atau setelah membaca Resensi Atau dalam bahasa Inggris Kita sebut sebagai review Apakah Saya akan melanjutkan Menonton film ini Atau Ntar deh Ya nanti dulu Saya tidak akan menonton film ini Terlebih dahulu Karena menurut resensi yang ada Film ini tidak baik Tapi kalau kritik Ya kritik sastra Atau kritik seni Maka ini justru ditujukan Kepada orang yang sudah Menonton film tersebut Karena apa Karena dalam pembahasannya Terdapat hal-hal yang justru Hanya diketahui oleh orang Yang sudah menonton Ya bahkan mungkin Barangkali mengandung spoiler Spoiler itu Bocoran Gitu ya Nah Rekan-rekan sekalian Apa sih yang kita butuhkan Dalam resensi Satu Ya resensi itu Membutuhkan sikap netral Netral itu maksudnya Kita tidak menghakimi Ini buku yang baik Atau ini buku yang buruk Yang kedua Selain dibutuhkan sikap netral Tentu dibutuhkan juga Keberimbangan Ya berimbang apanya Kalau tadi berimbang isinya Kalau sekarang berimbang strukturnya Nah Apa saja struktur Dalam sebuah karir resensi Satu yang paling penting adalah Kita masukkan dulu Identitas bukunya Nanti kan kita pelajari Lebih lanjut Apa saja yang termasuk Kedalam identitas buku Yang kedua Ringkasan sedikit Ya Apa yang menjadi isi bukunya Kalau ringkasan cerpen Ya Kalau-kalau buku cerpen Kita masukkan tentu saja Ringkasan-ringkasan Dua sampai tiga cerpen Yang cocok Ya Yang relevan Kalau novel Tentu saja kita masukkan Secara umum Kira-kira sampai setengah Isi novelnya apa sih Agar pembaca penasaran Nah selanjutnya Yang paling penting dari resensi adalah Kita kupas Apa kelebihan dari buku tersebut Apa saja kelebihannya Kelebihan itu bisa kita nilai dari Fisiknya Ya misalnya Oh buku ini Terlalu kecil Sehingga tidak pas Atau oh buku ini terlalu tebal Oh cover atau sampul Nah kita terbiasa Mengucapkan itu dengan cover Sementara dalam bahasa Indonesia Yang benar adalah sampul Misalnya oh sampulnya jelek Sampulnya saya lebih suka Kalau gambarnya lebih sedikit Dan lain sebagainya Baru kemudian Kita masuk Karena Baik buruknya isi Ya Terus Kita masukkan begini Misalnya Isinya sangat bagus Karena di zaman sekarang Orang sedang membutuhkan Apa yang ditulis Dalam cerpen tersebut Terus yang kedua Baru kita bicara Masalah keburukan-keburukannya Ya Kejelekannya Tapi secara netral Kalau misalnya Di dunia nyata Kita tidak suka Dengan penulisnya Abaikan itu Ya Maksudnya Jangan membawa Sensitivitas pribadi Kedalam novel Atau kedalam buku Yang sedang kita resensi Ya Nah Lalu ya Rekan-rekan sekalian Terakhir kita sertakan Tentu saja Rekomendasi Atau penilaian akhir kita Novel ini Sangat layak Dibaca dan dibeli Atau misalnya lagi Buku ini Sangat tidak layak Menurut saya Dibeli di Indonesia Dan lain sebagainya Ya Nah Rekan-rekan sekalian Sebelum kita masuk Lebih jauh Ke ranah resensi Saya ingin menjelaskan Terlebih dahulu Ya Apa itu Yang dimaksud Dengan identitas buku Atau secara sekilas Bagaimana cara Meresensi sebuah buku Yang dimulai Dari identitasnya Pertama Disini saya sudah Mempersiapkan Dua novel Pertama Judulnya Harimau-harimau Karangan mohtar lubis Yang kedua Ini ada Pak tua yang membaca Kisah cinta Karangan pen novel Amerika latin Ya Yaitu Louis Spulveda Ya Louis Spulveda itu Pengarang yang hebat sekali Ada kesamaan Di antara dua buku ini Ya Pertama Kalau buku Harimau-harimau Ini karya pengarang lokal Pengarangnya sudah meninggal Ya Si pengarang ini Menceritakan tentang Seekor harimau Yang menyerang Kelompok pemburu Dan Seakan-akan Harimau ini Entah bagaimana caranya Memaksa Sebelum mati Pemburu-pemburu itu Mengakui Apa saja Dosanya Nah Kelompok pemburu ini Terdiri dari Ada seorang penjahat Ada Pak Haji Ada seorang dukun Ada seorang anak muda Dan lain sebagainya Yang intinya mereka dipaksa Untuk mengakui dosanya Ketika mereka Ada di dalam hutan Dan dikejar oleh Harimau tersebut Satu persatu Di antara mereka mati Nah sedangkan Cerita Louis Spulveda Pak Tua yang membaca Kisah Cinta Juga mirip Cerita ini Diawali Dengan Kelompok pemburu Yang masuk Kedalam sebuah hutan Dan kemudian Ternyata Mereka Dipermainkan oleh Seekor macan kumbang Kalau Di novelnya Mohtar Lubis Ini harimau Kalau di novel Louis Spulveda ini Judulnya Yang Pak Tua Membaca Kisah Cinta Mereka dipermainkan oleh Seekor macan kumbang Yang berwarna hitam Sebetulnya Dua-duanya sama Mengisahkan interaksi Antara manusia Dengan alam Di hutan Yang alam ini Digambarkan dengan Hutan dan harimau Sementara manusia ini Digambarkan sebagai Pemburu sosok Yang akan membunuh Alam Tapi ternyata Malah dipermainkan Oleh alam itu sendiri Jadi ini keduanya Punya persamaan Nah Apa yang saya lakukan tadi Ini adalah contoh Sebuah resensi Sederhana Tapi Tentu saja tidak lengkap Karena saya hanya Mencontohkannya sekilas Kalau Mohtar Lubis Ini adalah pengarang Lokal kita Pengarang Indonesia Yang termasuk Sangat hebat Termasuk pengarang Yang sangat hebat Karena beliau sendiri Pernah seringkali Mendapatkan penghargaan Kalau Louis Sepulveda Ini adalah pengarang Luar negeri Tapi ternyata Konflik yang disajikan Oleh dua buku ini Mirip Nah Pertama Pertama-tama Rekan-rekan sekalian Kita masuk ke Buku Harimau Harimau ini dulu Apa sih yang kita lakukan Untuk bisa meresensi Sebuah buku Pertama kita masuk Ke identitas bukunya Terlebih dahulu Karena yang dimaksud Dalam pembelajaran Resensi kali ini Bukan sekedar resensi Sebuah buku Akan tetapi resensi Perbandingan Antara dua buku Ya Maka kita Sajikan dua buku Disini yang mirip Ya Nah yang pertama Kita masuk ke Identitas buku Apa saja Identitas buku itu Kalau kita baca Masuk ke Halaman Halaman-halaman awal Disini Ada halaman Yang berbentuk Seperti ini Isinya Katalog dalam terbitan Ya Penerbit dan lain sebagainya Nah ini Silahkan dilihat Ya Ini ada penerbitnya Siapa Terbit dimana Pengarangnya siapa Cetakan pertama Cetakan kedua Dan lain sebagainya Ya Nah disini ada ISBN Kita kenalan dulu Dengan istilah-istilah Yang ada disini nih Ya mari kita lihat Ya ini ya Pertama Teman-teman sekalian Jelas Identitas buku Yang harus ada itu Adalah Nama pengarang Dan juga judul buku Serta Kapan buku ini Pertama kali diterbitkan Ternyata Teman-teman sekalian Judul buku ini adalah Harimau 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 tanda seru Harimau tanda seru Ditulis oleh Mokhtar Lubis Disini ada tulisannya ya Mokhtar Lubis Dan diterbitkan Pertama kali oleh Yayasan Obor Pada tahun 1992 Itu ya Yang pertama Yang harus kita Ketahui Ternyata Buku ini Ya Ini catakan Kedua Cetakan Cetakan Kedelapan Ternyata Ini catakan Kedelapan Pada tahun 2013 Dicetak ulang Dan tentu saja Ini asli ya Original Karena apa Ini dia Di kertasnya Kertas kuning Dan Rekan-rekan sekalian Disini ada juga Tahun terbit Setelah tahun terbit Tentu ini disini Ada nama penerbit Lalu ada alamat penerbit Ternyata ini Diterbitkan Di Jakarta Nah ini Ini namanya Identitas buku Nah termasuk juga Di antara identitas buku Adalah Berapa dimensi buku Apa sih yang dimaksud Dengan dimensi buku Dimensi buku itu Adalah Ketebalan buku Serta ukuran buku Disini Dikatakan Tebalnya Lima Atau enam halaman VI Enam halaman Ditambah 214 Halaman Ya Dan juga Kemudian Ternyata Panjangnya Sekitar 17 cm Ini kita lihat Ini termasuk Di antara identitas buku Karena apa Ini juga nanti Akan menentukan Pembaca itu Akan memutuskan Untuk membelinya Atau tidak Dengan mempertimbangkan Ukuran buku tadi Gitu ya Nah Kemudian disini Tidak ada daftar isinya Karena memang Sewajarnya sebuah novel Tidak ada daftar isinya Ya itulah yang disebut Sebagai identitas Sebuah buku Mari kita lihat Identitas buku Yang ada di novel Pak Tua Yang membaca Kisah Cinta Louis Spulveda Kalau kita lihat ya Biografi pengarangnya Tadi di Di buku ini Seharusnya juga mengucapkan Atau mengatakan Biografi pengarang Ini juga termasuk Di antara biodata Apa Termasuk di antara Identitas dari buku Mungkin Kita masuk ke Biodatanya Mohtar Lubis dulu ya Nah Mohtar Lubis Ini dilahirkan Pada 7 Maret 1922 Di Padang Jadi orang Padang nih Sejak zaman Jepang Ia telah aktif Dalam lapangan penerangan Ia turut mendirikan Kantor berita antara Wah Ini kata bukunya nih Kemudian Memimpin harian Indonesia Raya Yang dilarang terbit Pada masa Belanda Dan mendirikan Majalah Sastra Horizon Ia dijebloskan Kedalam penjara Hampir 9 tahun lamanya Dan dibebaskan Pada tahun 1966 Berarti orang ini Dipenjara Sejak tahun 1957 Selain sebagai wartawan Ia juga dikenal sebagai Sastrawan nih Kata bukunya Cerita pendeknya Dikumpulkan dalam buku Si Jamal Perempuan Lalu romannya Yang telah terbit Yaitu Tidak Ada Esok Jalan Tak Ada Ujung Senja Di Jakarta Dan kemudian Roman yang mendapat Sambutan luas Berjudul Harimau-Harimau Dan mendapatkan Penghargaan Dari Yayasan buku utama Sebagai buku terbaik Tahun 1975 Nah Kadang-kadang Ia menulis esai Dengan nama Samaransa Fitri Dan juga menerjemahkan Karya sastra asing Pada tahun 1950 Ia mendapatkan Hadiah Atas laporannya Tentang Perang Korea Dan pada tahun 1966 Mendapatkan Hadiah Ramon Max Saisei Untuk karya Jurnalisnya Ya oke Rekan-rekan sekalian Disini kita ketahui Ternyata Mohtar Lubis ini Adalah seorang Wartawan Sekaligus Sastrawan besar Mari kita bandingkan Dengan buku Pak Tua Yang membaca Kisah Cinta Baiklah Ini disini Ada di halaman Awal Pak Tua Yang membaca Kisah Cinta Halaman yang isinya ISBN Nama penulis Nama penerbit Tahun terbit Cetakan keberapa Siapa Nama penerjemahnya Dan lain-lain Buku ini Ternyata Ditulis oleh Louis Spurveda Pada tahun 1989 Dan pertama kali terbit Dalam bahasa Spanyol Judulnya Anvigo Quila Histories The More Oleh Tusquets Editores Barcelona Diterjemahkan oleh Ronnie Agustinus Ronnie Agustinus Ini salah satu Kawan saya juga Nah ternyata Ini Dipegang Secara eksklusif Hak penerbitannya Oleh Marcin Kiri Edisi pertama Desember 2005 Jadi ternyata Ini sudah Diterjemahkan Pada bulan Desember Tahun 2005 Lalu kemudian Dicetak kembali Cetakan keduanya Pada tahun 2017 Bulan Agustus Dan dicetak Di Tangerang Nah rekan-rekan Sekalian Ini Bukunya Setebal 133 Halaman Dan 12 x 19 cm Disini kita lihat Ada keterangan Ternyata Ini 133 Halaman Sementara Bukunya Mohtar Lubis Tadi kita lihat Ini Setebal Kurang lebih 214 Halaman Jadi Sekitarnya Bedanya 100 Halaman Kok bisa Buku yang Hampir sama Kok tebalnya Bisa beda Yang mempengaruhi Ketebalan Buku Tentu saja Selain isinya Adalah Ukuran Hurufnya Kalau kita Lihat Ukuran Huruf di Novelnya Mohtar 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 Lubis Ini Cukup Kecil Sementara Kalau Di Bukunya Louis Sepulveda Ini Di Bukunya Yang Berjudul Patwa Membaca Kisah Cinta Buku Hurufnya Cukup Besar Siapa Louis Sepulveda Louis Sepulveda Yang Lahir Pada Tahun 1949 Wow Berarti Beda 20 Tahun Dengan Mohtar Lubis Merupakan Salah Satu Penulis Cile Ternyata Asalnya Beliau Dari Cile Cile Itu Kalau Dalam Bahasa Kita Cili Sebuah Negara Di Amerika Selatan Yang Bentuknya Panjang Seperti Cabai Adanya Di Ujung Sebelah Timur Karya Karya Fiksi Non Fiksi Dan Buku Anak Anak Ia Aktif Berpolitik Sejak Muda Jadi Politisi Orang Ini Dan Dipenjara Oleh Rezim Militer Pinoset Dua-duanya Sama-sama Pernah Dipenjara Akibat Aktifitasnya Dalam Gerakan Mahasiswa Lalu Diasingkan Dari Cile Pada Usia 26 Tahun Pada Tahun 1979 Ia Bergabung Dalam Brigade Internasional Simon Bolivar Untuk Memerangi Rezim Militer Di Nicaragua Nah Sesudah Revolusi Eropa Untuk Bekerja Sebagai Jurnalis Oh Ternyata Dia Juga Tinggal Di Eropa Nah Pada Tahun 1980-an Sepulveda Juga Sempat Bekerja Sebagai Awakkapel Greenpeace Nah Jadi Orang Ini Masih Hidup Ia Terus Menulis Dan Menyabet Berbagai Penghargaan Sastra Di Antaranya Casa The Last Americas Premio Gabriella Misral Premio Romulo Galegos Premio Tire Juan Premio Preferred Novella Taur Mina Price Hemingway Lucna Nose Pia Doro Price Pada Tahun 2016 Nama Macam-macam Penghargaan Yang Pernah Beliau Reich Nah Rekan-rekan Sekalian Kurang Lebih Itu Dulu Jadi Kalau Sebelum Kita Meresensi Sebuah Buku Apalagi Memperbandingkan Dua Buku Kita Harus Lihat Dulu Identitas Bukunya Berarti Dengan Ini Kita Ketahui Oh Buku Ini Ternyata Ditulis Pada Tahun 1989 Sedangkan Buku Ini Harimau Harimau Kurang Lebih Ditulis Di Kurun Yang Hampir Sama Kira Kira 1992 Nah Akan-datapi Rekan-dekan Sekalian Ternyata Usia Pengarangnya Usia Pengarangnya Terpaut Kurang Lebih 20 Tahun Di Keterangan Di sini Di Biodata Penulis Tercantum Bahwa Harimau Harimau Ini Terbit Pertama Kali Oleh Pustaka Jaya Pada Tahun 1975 Sedangkan Ini Pada Tahun 1989 Jadi Ini Bedanya Sekitar 14 Tahun Penulisannya Bedanya Sekitar 14 Tahun Tapi Isinya Mirip Dan Bukan Berarti Pelagiat Jadi Itu Dulu Pertama Rekan-rekan Sekalian Kita Harus Mengenal Identitas Buku Yang Ternyata Adanya Itu Dimana Adanya Di Halaman Halawan Amal Buku Mana Penerbitnya Siapa Nama Penulisnya Dimana Terbitnya Tahun Kapan Terbitnya Berapa Tebalnya Pertama Kali Terbitnya Kapan Dan Pertama Kali Terbit Dimana Dan Lain Lain Sebagainya Rekan-rekan Sekalian Kira-kira Itu Dulu Yang Bisa Saya Paparkan Hari Ini Mudah-mudahan Membuka Insight Baru Mengenai Resensi Dua Karya Sastra Atau Membandingkan Resensi Dua Karya Sastra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh